Hai teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Arga di channel Arga Devanto masih di video tutorial 3dblender nah kali ini kita akan mencoba memberikan material kaca pada objek botol yang sudah kita buat sebelum kita membeli material kaca ini saya apa suri ya saya akan memperbaiki sedikit untuk botolnya saya mencet tab untuk masuk edit mode lalu saya seleksi bagian ini bagian tepian bawahnya saya beli atif untuk memilih melingkar lalu saya berikan bevel lagi agar terlihat lebih halus kemudian bagian ini juga ini saya coba naikkan sedikit ya agar terlihat lebih real saya pilih face menekan tombol 3 saya naikkan sedikit lalu saya letakkan ini diatasnya oke sekarang kita masuk ke engine render cycles dulu kita ubah kita masuk ke sini render properties kita pastikan ini sudah masuk ke cycles kemudian jika sudah cycles kita masuk ke render kita akan memasukkan backgroundnya oke juga sudah dipilih cycles kita masuk ke wordnya kita masuk ke bagian sini colornya kita ubah ke environment element texture lalu kita masukkan image nya kita pilih image yang kita punya saya coba masukkan image ini nah sekarang tiba saatnya untuk memasukkan material kaca pada objek botol ini langsung aja kita klik objek botol nah lalu masuk ke material kita hapus dulu ya materialnya lalu kita new kita pilih disini surface nya langsung aja kita pilih glass bsdf maka sudah tampak perubahan ini langsung aja kita kurangin roughness nya jadi kosong nah maka material kaca sudah terlihat kita aktifkan objek botol yang lain ini kita seleksi lalu kita pencet shift kita menekan ctrl l kita pilih material yang material maka material yang sama akan teraplikasi kepada objek botol yang satunya kita pilih tampak top dulu ya masuk ke solid saya atur posisinya kalau lebih seperti ini saya masuk ke front saya samakan tingginya posisinya oke jika sudah kita masuk ke view camera kita klik kameranya ini sudah di lock ya ini lock to object maka kita sesuaikan aja posisinya kita masuk ke render kita beri alas mungkin ya shift A saya pilih plan maka material kaca pada engine cycle sudah terlihat kita coba render setelah demikiannya hasil render sederhana material kaca pada engine cycles kita akan coba cek lagi ya sebelumnya kita save dulu image kita save render.close kita bisa cek ini bisa kita aktifkan di noisinya agar nasinya bisa berkurang ketika kita render lalu untuk render sampingnya kita kurangi tadi agak masih terlalu lama ya devicenya saya disini menggunakan jpu komputer komputer Oke agak lebih cepat kalian bisa mengaturnya ketika ingin render di preference masuk ke sistem lalu disini saya memilih kuda sebelumnya mungkin soal default account non jadi tidak bisa dipilih disana tidak ada support maka saya pilih kuda saya aktifkan VGA card saya dan juga proses saya untuk mensupport render engine cycles di 3dblender dan terakhir kita juga bisa mengubah warna botol ini misalkan kita ingin memberi warna hijau sedikit seperti warna yang ada di reference seperti ini kita coba render kembali nah demikianlah tutorial bagaimana cara membuat material kaca di 3dblender khususnya di engine cycles nah terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka silakan tombol like dan bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan silakan komentar jika ada yang ditanyakan sekali lagi terima kasih dan selamat belajar selamat menikmati